5. Cara Usir Pegas Setelah Seharian Bekerja Otot-otot cenderung menjadi kaku dan sakit setelah melakukan perjalanan jauh. Kondisi ini kerap dirasakan para pekerja yang harus menghabiskan banyak waktu di jalan karena jarak rumah dan kantor yang relatif jauh. Alhasil rasa lelah pun tak terbendung begitu tiba di rumah. Ada beberapa jenis pengobatan rumahan yang efektif mengurangi rasa sakit, kekakuan, dan kejang otot. Dengan bahan-bahan alami, sirkulasi darah menjadi lancar dan bermanfaat menenangkan otot-otot. Berikut adalah 5 cara usir pegas setelah seharian bekerja. Yang pertama, Jus Cherry Jus Cherry mengandung antioksidan yang diyakini dapat mengurangi peradangan. Cobalah mengonsumsi Jus Cherry secara rutin guna mengurangi rasa sakit dan peradangan. 2. Makanan yang kaya magnesium Bayam, coklat, kacang hitam, almond, dan kacang mete merupakan makanan yang kaya magnesium yang dapat meredakan nyari otot dan mencegah terjadinya keram otot. 3. Pijat Minyak atsiri berguna sebagai anti-inflammasi analgesi. Oleh karena itu, memijat bagian yang terasa kaku dengan minyak atsiri efektif mengurangi nyari tubuh. Karena pijat sendiri dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otot dan menghangatkan. 4. Terapi dingin Terapi dingin juga dikenal sebagai serioterapi dapat mengurangi nyari otot. Kompres dengan es batu dapat memperlambat sirkulasi darah ke bagian yang menyakitkan, yang mengakibatkan berperangnya rasa sakit. Yang terakhir, mandi air hangat atau dingin Mandi air hangat atau dingin membantu kita meredakan rasa sakit dan pegah. Cara ini dapat meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi pembekakan pada rasa sakit. Mandi air dingin juga dapat mematikan bagian menyakitkan dan mengurangi rasa sakit. Sedangkan mandi air panas berguna melemaskan otot-otot, mengurangi kejang, dan meredakan stres. Itulah 5 cara usir pegas setelah seharian bekerja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!